Ada 11 orang Kopassus, di bentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya skip code, ini kambing hitam, karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. 6 metromini masuk ke kantor kontras melalui pintu gerbang depan dan belakang. Ratusan orang turun, mereka langsung mengobrak gabrik kantor, memecahkan kaca dengan kursi, mendobrak pintu, dan merusak apa saja yang mereka jumpai. Mereka berteriak-teriak mencari munil. Diduga penyerbuan itu terkait erat dengan kegiatan aktivis kontras untuk mendesak memanggilan sejumlah pejabat dan mantan pejabat TNI berkaitan dengan pengusutan kasus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Teror pada bulan Maret 2002, hanya satu dari ratusan teror yang diterima Munir selama menjadi aktivis sejak awal 1990-an. Ancaman lewat surat kaleng, telepon, paket bom, dan beragam tindak perusahaan, bahkan penculikan, telah lama dialaminya sejak ia mendampingi berbagai kasus buruh di Jawa Timur. Teror bom aktif juga menghampiri Munir saat pulang ke rumahnya di Batu, Jawa Timur pada akhir Agustus 2001. Pada 29 Agustus 2003, sebuah petasan meledak di halaman rumah kontrakan Munir di Bekasi. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 11 itu mengagetkan warga di sekitarnya sebab ledakan terdengar hingga jarak 100 meter. Teror-teror ini muncul, tak lain karena Munir yang vokal mengadvokasi berbagai isu pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM kalah reformasi 1998 bergulir. Munir terlibat dalam penanganan banyak kasus. Pelanggaran HAM di Timur-Timur, kerusuhan di Ambon, hingga kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil di Aceh. Teror tidak membuat Munir gentar. Ia justru kian gencar, membongkar ketidakadilan. Tidak ada pembenaran bagi apa yang punya pengkhianat dan kebangsaan atas alas-alas apapun. Tidak ada. Sekarang disayangkan, tidak ada pembenaran atas alas-alas apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Munir juga tercatat sengit menolak beberapa rancangan undang-undang seperti RUU Keselamatan dan Keamanan Negara, RUU Anti-Terorisme, dan RUU TNI. Munir giat melancarkan berbagai kritik dan koreksi untuk sejumlah aparat negara. Pada 2002, Munir mengkritik usulan perluasan kewenangan badan intelijen negara untuk melakukan penangkapan, memperoleh izin penggunaan senjata, hingga memperluas struktur badan intelijen, hingga ke desa-desa. Semua dilakukan Munir tanpa takut, tanpa ragu menunjuk hidung siapa saja yang dianggap memiliki potensi atau telah melanggar HAM. Pada 12 Agustus 2004, dalam mewawancara Kompas dengan Munir, ia mengkritik RUU TNI yang dinilai masih menyimpan kerancuan dengan sejumlah undang-undang lain. Munir bahkan meminta DPR menghentikan pembahasan RUU TNI atau Presiden menariknya kembali dan diserahkan untuk dibahas setelah mendapat perbaikan oleh DPR mendatang. Wawancara ini menjadi wawancara terakhir Kompas dengan Munir. Ada orang di dalam institusi negara yang jengkel, yang memang tidak menginginkan Munir terus mengkritik. Kritik dia mulai dari urusan hak asas manusia, misalnya kasus penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa, sampai ke kebijakan, misalnya pemerintah atau badan intelijen saat itu dalam masalah terorisme. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini suatu kejanggalan. Barang yang sudah inggerah dengan kasus yang sama saya dihukum ulang. Paham ya? Nah, lokus deliktinya pun juga berbeda-beda. Nah, disinilah Munir itu harus dikasih penghargaan. Bagaimana bisa dibunuh empat kali? Hebat kan? Luar biasa! Ini sebuah hal yang menyakitkan buat saya sebagai hal yang sangat secara pribadi. Ini hal yang menyakitkan dan ini memalukan untuk bangsa sebetulnya. Jadi, saya nggak mau berhitung berapa lama. Harusnya bisa singkat, tapi kenapa harus lama? Terima kasih telah menonton!